Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hedayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu bermuajaah di kesempatan yang berbahagia ini Selanjutnya, kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia di alam kegelapan menuju alam yang disinari penuh iman Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menguraikan sedikit tentang keutamakan Al-Quran Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setak muslim untuk direnungkan dan dipahami maknanya Perintahnya kemudian diamalkan sehingga menjadi dalil di hadapan Tuhannya dan menjadi syafaatnya pemila baginya Di hari kiamat Allah SWT telah menjamin bagi yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya tidak akan dirugikan di akhirat dengan firmanya dalam Al-Quran surat Taha ayat 123 yang artinya barang siapa siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan selaka dan tidak akan atau sesat Al-Quran membuat kita menjadi dingin dan tenang kita sebagai umat-umat Islam yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran sebagai perdoman hidup karena dengan Al-Quran kita dituntun ke jalan yang lurus dan benar jalan yang diinginkan yang dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat terakhir marilah kita muliakan Al-Quran dengan membacanya mempelajarinya menghayatinya dan mengamalkannya semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah S.W.T Amin Ya Ruhban Alamin sekian dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!